selamat menikmati bukan untuk menjadi seorang ustad tapi mengangkat kejahilan untuk dirinya dan dari niat belajar itu seorang mensucikan dirinya dengan ilmu memperbaiki dirinya dengan ilmu dan dari niat belajar seorang ingin menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan penjagaan terhadap syariat itu dengan mempelajarinya dengan mengajarkannya menyampaikannya jadi kewajiban dasarnya adalah belajar dan menuntut ilmu kalau dia sudah belajar dan menuntut ilmu maka dia ada kewajiban menyampaikan sekadar kemampuannya sekadar kemampuannya iya karena belajar itu ada ketentuan-ketentuannya menjadi seorang guru seorang ustad juga ada ketentuan-ketentuannya semoga Allah beri taufiq kepada semuanya selamat menikmati